PEMBUNUHAN 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 Diketahui sebelumnya mayat Sukimin ditemukan warga sekitar di pekarangan belakang rumahnya pada Senin pagi kemarin. Saat ditemukan ada bekas luka di leher korban. Awalnya diduga Sukimin bunuh diri dengan menusukan pisau lipat ke lehernya sendiri. Namun akhirnya jajaran Satres Krimpores Megetan mengungkap penyebab kematian korban yang ternyata dibunuh oleh ponakannya sendiri Sugianto. M. Ramzi, JTV